Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat jundu channel dimana pemberada Alhamdulillah Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Dan semoga hajat-hajat sahabat jundu semua Dikabulkan oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Kembali lagi bersama Anda dari Robi Dalam tayangan Syirah Nabawiyah Ya udah lama lagi nih kita gak denger dengan Perjalanan kisah Nabi Muhammad InsyaAllah dalam tayangan ini kita akan melanjutkan Dari tayangan sebelumnya Pada tayangan ini Anda akan menceritakan tentang Perjalanan Nabi Muhammad Pada ke negeri Syam yang kedua kalinya Bismillahirrahmanirrahim Pada pembahasan yang lalu kita udah membicarakan Atau menceritakan tentang Rasulullah SAW kecil pernah ikut Bersama pamannya Abu Talib untuk pergi ke negeri Syam Dalam acara dalam agenda acara perdagangan Ke negeri Syam dan akhirnya ketemu dengan Rahib Buhairat Dan ini yang spektakuler ya Tapi pada kali kedua ini Rasulullah SAW pergi ke negeri Syam itu Tanpa didampingi oleh pamannya Abu Talib Usianya dulu 12 tahun tapi sekarang usianya adalah 25 tahun Nah pamannya Abu Talib ini berkata kepada Rasulullah SAW Ya Muhammad aku adalah orang yang tidak lagi berharta Berjalannya waktu telah membuatku terasa berat Ini adalah kabilahmu yang kepergerian ke negeri Syam masih tertahan Dan Sayyidatuna Khadijah Saudagar kaya ini Akan mengetus beberapa orang laki-laki dari kaummu Andai saja kamu bisa mendatangi Sayyidatuna Khadijah Untuk ikut dalam kafilah ini Pasti dia sangat setuju untuk mengutusmu Akhirnya nih keinginan dari pamannya Abu Talib ini Terdengar sampai ke telinga Sayyidatuna Khadijah Allah Alhamdulillah bagaimana ceritanya Intinya Sayyidatuna Khadijah tahu dah Mungkin ada beberapa orang dari rekannya pamannya Abu Talib ini Bahwasannya pamannya Abu Talib ini menginginkan Nabi Muhammad SAW ikut dalam kafilah pergi ke negeri Syam Akhirnya sampai nih ketelinganya Sayyidatuna Khadijah Karena Sayyidatuna Khadijah tahu nih Keinginan dari pamannya Abu Talib Dan juga keinginan Nabi Muhammad SAW Untuk ikut dalam perdagangan ke negeri Syam Akhirnya Sayyidatuna Khadijah Memanggil utusannya untuk memanggil Nabi Muhammad SAW Akhirnya dipanggil Nabi Muhammad SAW Untuk menunggu Sayyidatuna Khadijah Akhirnya Sayyidatuna Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW Ya Muhammad apakah kau bersedia membawa dagangan ke negeri Syam Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab Ya aku bersedia Oke kalau begitu aku akan menggajimu dua kali lipat Dari bayaran yang diterima oleh orang dari kaummu Jadi Nabi Muhammad SAW dapat bayaran atau gaji dua kali lipat Luar biasa Kenapa hal ini bisa dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah Karena Sayyidatuna Khadijah itu tahu kualitas daripada Nabi Muhammad SAW Siapa yang tidak kenal oleh Nabi Muhammad SAW Ahlaknya baik, jujur, dan sangat baik dan ramah kepada semua orang Dan sudah tahu juga kualitas cara berdagangnya juga Dan ini sangat terkenal di bangsa Arab Mekah ini Akhirnya Sayyidatuna Khadijah sangat senang Ada orang yang berahlak baik dan kualitasnya luar biasa Ada di dalam perdagangan negeri Syam Dagangan yang dibawa Mudah setuju Ini bisa kita ambil pelajaran sebenarnya Untuk keseharian kita di zaman sekarang ini Perbaikilah kualitas pekerjaan kita Tidak usah memikirkan yang lain karena akan ada sisi kanan kiri kita yang akan melihat kita Akan melihat kualitas kita Ada atau tidak ada Masih itu orang bisa merasakannya Makanya kualitas pekerjaan kita bisa kita lakukan dengan Disiplin waktu, kemudian amanah, tanggung jawab, ramah, ahlak kita baik Ini akan dinilai oleh semua orang Dan ini akan menjadi sebuah promosi Promosi kepada semua orang Contohnya nih, ketika ada sebuah pekerjaan Eh ini kita butuh orang ini nih yang bisa ini Oh itu aja Dia orangnya enak tuh Dia orangnya Bagus tuh kerjaannya Anda udah pernah lihat, pernah kerjasama dengan Tuh Dari situ makanya Rajin bekerja Rajin kesona kemari Insya Allah tuh Peluang rezeki itu akan terbuka Ini yang bisa kita terapkan di zaman sekarang ini Dari sifat Nabi Muhammad SAW Dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW Bisa kita ambil nih Itibar, kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini Kita lanjutkan lagi pada ceritanya Akhirnya setelah terjadi akad Kesepakatan antara Si Sayyidatuna Khadijah Dengan Nabi Muhammad SAW Akhirnya Sayyidatuna Khadijah Memanggil pelayan laki-lakinya Yang bernama Maisaro Untuk menemani Nabi Muhammad SAW Pergi ke negeri saham Dengan membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah Akhirnya berjalan nih Pergi nih ke negeri saham Dengan kabilah-kabilahnya Berjalan Pada saat mau berangkat Ini kan masih ada rombongan gitu Pamannya Abu Talib Menghampiri rombongan-rombongan Yang membawa Nabi Muhammad juga Yang termasuk Nabi Muhammad Ada di dalam situ Kemudian pamannya Abu Talib Berkata kepada rombongan yang lain Tolong jaga ponakanku Muhammad Tolong jaga Begitulah cinta pamannya Abu Talib Kepada Nabi Muhammad SAW Seperti kita Kalau kita cinta Manak kita Cinta memponakan kita Kan ketika kita Mau nitipin kepada Seseorang Atau mau nitipin Kadang kan kita Suka ngomong tuh Eh tolong liat-liatin nih Anak gue Tolong liat-liatin tuh Ponakan gue Begitulah cinta Abu Talib Kepada ponakannya Yang bernama Muhammad SAW Akhirnya mereka Berjalan Maisaroh Eh maisaroh Maisaroh Kalau orang gak tahu nih Disangkir perempuan nih Jadi pelayan laki-laki Sayyidatokadijan Namanya Maisaroh Menemani tuh Nabi Muhammad SAW Pergi ke negeri Syam Akhirnya sampai tuh Di Busro Busro itu Masih dalam kawasan Negeri Syam juga Akhirnya mereka berteduh Di sebuah pohon Nah ingat lagi kan Pada cerita sebelumnya Berteduh di sebuah pohon Nah pohon itu Ya pohon yang kebiasaan Orang-orang Mekah Berteduh Akhirnya ada Rahib Dengan cerita yang sama Sebelumnya Ya ada sebuah kuil Ya disana Dan gak jauh itu Ada pohonan juga Yang memang merupakan Peristirahatan Orang-orang Musafir dan lain Akhirnya Rahib ini Mendatangi Maisaroh Dan berkata Tidak ada seorang pun Yang berteduh Di pohon ini Kecuali dia ada Seorang Nabi Akhirnya Maisaroh Dipanggil Mereka dipanggil Kemudian diberkata Apakah di kedua Mata laki-laki Anak itu Maksudnya Rasulullah SAW Ada tanda merah Maka dijawab oleh Pelayan Sayyidatokadijan Maisaroh Ya benar Ada Kemudian Rahib Nastura ini Yang berkata Yap Kalau begitu Dia adalah seorang Nabi Dia adalah Nabi Akhir zaman Penutup para Nabi Ini sudah diketahui Oleh kitab-kitab Kami sebelumnya Jadi Rahib Jadi Rahib Nastura ini Mengetahui dari kitab-kitab Sebelumnya Dan dari Rahib-Rahib sebelumnya Yang mengijazakan Yang menceritakan Penutup para Nabi itu Begini dan begini Ciri-cirinya Ada di dalam kitab Sebenarnya Akhirnya Akhirnya Rahib Nastura ini Kaget Dan luar biasa Dan kagum Di sini Pelayan Sayyidatokadijan Maisaroh Sangat kagum Sangat tajub Dengan Nabi Muhammad S.A.W Akhirnya setelah itu Rasulullah S.A.W Membawa dagangan Ke negeri Syam Dan dia mulai berdagang Dan interaksi Jual-beli Dan bla 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 Dan macam-macam Dan di sini Ada Momen Perisiwa Unik Yaitu Ada perdebatan Antara Nabi Muhammad S.A.W Dengan pembeli Pembeli ini Berkata kepada Nabi Muhammad S.A.W Bersumpahlah Atas nama Lata dan Uza Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W Nggak mau Menyebut itu Dan Nabi Muhammad S.A.W Berkata Aku tidak akan Berkata Aku tidak akan Bersumpah Atas nama Lata dan Uza Aku adalah Orang yang Sangat mengingkari Keberadaan Dua berhala ini Akhirnya Pembeli itu Berkata Yaudah Bersumpah Atas apa yang Kamu yakinin Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W Bersumpah Atas nama Allah Luar biasa Jadi peristiwa Seperti itu Dan Cara berdagang Nabi Muhammad S.A.W Pun juga Sangat unik Dan ini akan Dibahas di Baf Terpisah Sebenarnya Bagaimana Cara dagang Rasul S.A.W Bagaimana Strategi Berdagang Rasul S.A.W Itu mungkin Akan kita kupas Di episode lain Dengan tema yang Berbeda Tapi kita lanjutkan Dari kisah Surah Nabawiyah Ini Intinya seperti itu Akhirnya Rasul S.A.W Berdagang Blablabla Dengan Hasil yang maksimal Dengan yang luar biasa Dengan keuntungan Yang sangat Berlipat ganda Kemudian Jika waktu Sudah siang Hari Dan terasa Terik Sangat panas Banget nih Ternyata Ada awan Yang menaunginya Bahkan Maisarah Pelayan Saidat Khadija Itu melihat Ada dua malaikat Yang menaungi Rasul S.A.W Ketika panas Yang sangat terik Dan Maisarah Berpikir Dia dinaungin juga Ternyata ketika Dia berpisah Oleh Nabi Muhammad S.A.W Ternyata Hanya Nabi Muhammad S.A.W Yang dinaungi Oleh dua malaikat ini Dan ini adalah Pemandangan Sangat menanjubkan Bagi Maisarah Dan ini sangat Luar biasa Orang-orang lagi panas Hanya Nabi Muhammad S.A.W Yang tidak kepanasan Lalu Rasulullah S.A.W Kembali ke kota Mekah Pada waktu zuhur Sedangkan pada saat itu Saidat Ada di atas ruangan rumahnya Di atas tingkat Sambil melihat Pemandangan yang Sangat menakjubkan Dia melihat Rasulullah S.A.W Naik di atas Punggung unta Dia berjalan Yang anehnya Yang sangat Bikin kagum Oleh Saidat Hati Jad Dia melihat Ada dua malaikat Yang ikut Mendampingi Rasulullah S.A.W Dan menaungi Dalam teriknya matahari Dan ini disaksikan Oleh pelayan-pelayan Perempuan Saidat Disaksikan juga Dan mereka melihat Pemandangan ini Pemandangan yang Sangat menakjubkan Dan di luar Akal manusia Dia melihat Wallah al-Abbishaw Seperti apa itu Pemandangan Intinya ada Dua malaikat Yang menaungi Dan Saidat Hati Jad Sangat takjub Luar biasa Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W Masuk ke rumah Saidat Hati Jad Dan Laporan Ceritanya Laporan mengenai Labah Hasil dagangan Ke negeri Syam Dan hasilnya Luar biasa Ini di luar Ekspektasi Saidat Hati Jad Di luar Dugaan Ternyata Sangat bagus Sangat bagus Gak percuma Saidat Khadija Menggaji dua kali lipat Dan memang tahu Kemampuan kualitas Nabi Muhammad S.A.W Dan setelah itu Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W Pamit pulang Dan Pelayan laki-lakinya Maisarah Dipanggil oleh Saidat Khadija Ya Maisarah Aku melihat Dua malaikat Yang menaungi Muhammad ketika Naik di atas Punggung Unta Akhirnya Kata Maisarah Aku sudah melihatnya Dari ketika kami pergi Sampai disana Aku sudah melihatnya Dua malaikat itu Dan bahkan Yang membuat aku yakin adalah Ketika aku bertemu dengan Rahib Nasturah Di negeri Syam Dia mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi Nabi Penutup para nabi Luar biasa Masya Allah Akhirnya Saidat Khadija Makin takjub dengan Nabi Muhammad S.A.W Dan kagum Tersipu-sipu Melihat Nabi Muhammad S.A.W Dan dari sini Ada lanjutan ceritanya Yaitu Ketika Saidatina Khadija Menyukai Nabi Muhammad S.A.W Dan ini akan kita bahas Dalam episode Pernikahan Saidatina Khadija Atau Pernikahan Nabi Muhammad S.A.W Dengan Saidatina Khadija Ini ceritanya Luar biasa Jangan sampai ketinggalan Tetap ikutin Di Jundu Channel ini Akan anakku pas Tuntas Dengan Pernikahan Saidatina Khadija Dan tentunya Keutaman Saidatina Khadija Dipilih oleh Nabi Muhammad S.A.W Untuk dinikahkan Tetap ikutin ya Mungkin demikian Cerita dari Perjalanan yang kedua Ke negeri Syam Nabi Muhammad S.A.W Pada usia 25 tahun Mudah-mudahan Bermanfaat Buat sahabat Jundu Dimana pun berada Dan jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Bagi yang belum Dan juga Kalian juga bisa Melihat cerita Cerita yang lain Yang ada di Devri ini Yang saya taruh Di tautan link-linknya Dan bisa juga Menggeledah di Playlist-playlist Di konten Jundu Channel ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk semuanya Salam Jundu Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax